Seorang anak di Malaysia meninggal karena sengatan panas dan dehidrasi pada Rabu 26 April 2023 Saat lebaran, anak laki-laki itu bermain sepeda di bawah terik matahari Lalu dua hari kemudian, ia demam dan muntah Saat itu, suhu tubuhnya mencapai 37-38 derajat celcius Dan tiba-tiba mengalami kejang Walaupun sempat mendapat pertolongan CPR di klinik, nyawanya tak tertolong Hasil forensik di rumah sakit menunjukkan anak laki-laki itu meninggal karena sengatan panas dan dehidrasi Hal ini ditunjukkan dari jantung dan ginjalnya yang kisut Bahkan cairan di tubuhnya sudah mengering Seperti yang kita tahu, Asia saat ini sedang diterjang lombang panas Di mana suhu matahari meningkat secara ekstrim Di Bangladesh, suhunya mencapai 51 derajat celcius Kemudian di Thailand, suhunya 45 derajat celcius Di Filipina, ratusan sekolah balik ke belajar online karena banyak anak-anak yang sakit dan dehidrasi akibat cuaca panas Bahkan di India, saking panasnya, aspal sampai meleleh di jalan sepanjang 200 meter Ahli meteorologi mengatakan panas yang terjadi di Asia ini diakibatkan perubahan pola cuaca Selain itu, ada juga pemanasan global yang membuat cuaca ekstrim semakin parah dan semakin sering terjadi Nah, kalau di Indonesia, kata peneliti iklim BMKG Suhu tinggi ini karena gerak semua matahari dan angin muson kering dari Australia Serta berkurangnya tutupan awan di langit Indonesia Suhu tertinggi terekam di Ciputat, yaitu 37,2 derajat celcius pada 17 April Jakarta dan Surabaya katanya akan alami suhu maksimum di bulan April, Mei, Juni, dan Oktober-November Sementara di Semarang dan Yogyakarta, suhu maksimum akan mencapai puncaknya di bulan September-Oktober Kalian yang banyak beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa ya Imbangi dengan minum agar nggak dehidrasi Dan jangan sampai tubuh terlalu panas di bawah terik matahari Gunakan juga baju tertutup dan sunblock untuk menangkal sinar UV yang lagi level bahaya nih Sampai jumpa